Diduga karena angin kencang, pohon besar yang ada di jalan lintas ke Pahyang, Sumatera Selatan tumbang dan menutupi badan jalan. Akibatnya harus lalu lintas macet dari dua arah. Harus lalu lintas kembali normal setelah empat jam petugas melakukan evakuasi pohon besar dari badan jalan. Beginilah kondisi jalan lintas ke Pahyang menuju pagar alam Sumatera Selatan, tepatnya di depan polsek ke Pahyang, Kamis Malam. Jalan lintas ini macet dan tidak bisa dilalui kendaraan. Lantaran tumbangnya pohon besar dan menutupi badan jalan. Diduga pohon besar ini tumbang karena kuatnya angin dan usia pohon yang sudah tua. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas dari dua arah macet total. Petugas dari BPBD dan Satuan Lalu Lintas berusaha mengevakuasi pohon besar yang menutupi badan jalan dengan cara dipotong menggunakan mesin pemotong. Kaur Bin Opsat Lantas Polres ke Pahyang, Ibtu Indragunawan mengatakan akibat pohon tumbang. Arus lalu lintas macet total. Saat evakuasi berlangsung, arus lalu lintas dialihkan. Setelah empat jam berjibaku, akhirnya lalu lintas kembali normal. Jalan lintas ke Pahyang ini merupakan jalan yang menghubungkan ke Pahyang. Dengan kota pagar alam Sumatera Selatan. Pengendara yang melintas di jalan ini diharapkan berhati-hati. Karena selain hujan daras dan angin kencang yang terjadi di Kabupaten Kepahyang, banyaknya pohon besar berusia tua juga menjadi ancaman bagi pengendara. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.